Pertama-tama disini saya sudah siapkan tempe satu papan Kemudian tempenya kita potong-potong supaya mudah saat diparutnya ya teman-teman Kemudian tempenya diparut Selain diparut teman-teman bisa menggunakan chopper atau blender ya Nah setelah selesai diparut kita pindahkan ke dalam wadah Selanjutnya disini saya sudah siapkan bawang putih 4 buah Kemudian aku parut juga ya bawang putihnya Selain diparut bisa juga dihaluskan ya teman-teman Selanjutnya tambahkan kaldu ayam bubuk 1 saset Tambahkan juga lada bubuk 1 saset Kemudian telur 1 butir Kemudian disini saya tambahkan tepung serba guna sajiku 1 saset yang beratnya 220 gram ya teman-teman Kemudian aduk sampai tercampur rata Selanjutnya tambahkan air 50 ml Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata menjadi adonan ya Terima kasih telah menonton! Oh ya jangan lupa tambahkan daun seledri atau bisa juga daun bawang ya teman-teman yang dipotong-potong Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya ambil adonan tempe untuk banyaknya sesuaikan selera teman-teman ya Dan bentuk sesuaikan selera teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah jadi dari satu resep jadinya 20 pcs ya teman-teman Selanjutnya untuk membuat balutannya Siapkan tepung terigu 2 sdm ke dalam wadah Kemudian tambahkan air 50 ml Kemudian aduk sampai tercampur rata Bahan selanjutnya kita siapkan tepung panir ya teman-teman Selanjutnya ambil satu persatu adonan tempe Masukkan ke dalam tepung basah Kemudian celupkan ke dalam tepung panir Terima kasih telah menonton! Nah setelah dibalut tepung panir Ini bisa dibekukan di dalam freezer ya teman-teman Bisa juga langsung digoreng Jika langsung digoreng-goreng di minyak panas Api sedang Jangan besar-besar apinya ya teman-teman Biar matangnya merata luar dan dalamnya teman-teman Jangan lupa dibolak-balik Masak sampai kuning keemasannya teman-teman Masak sampai kuning ke dalam tepung panas Alhamdulillah Masya Allah Kali ini olahan tempe yang satu ini Enak banget kurih Teksturnya empuk dan garing di luar ya teman-teman Teman-teman wajib nyoba ya Cocok banget Ini untuk takcil atau buat menu buka puasa Atau juga untuk menu sahur dan ide jualannya teman-teman Oke teman-teman semoga menginspirasi ya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum